Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue, Chandra, di channel Sarapin, Tekno. Jadi guys, gak kerasa nih, udah pertengahan tahun aja, di bulan Juni 2023. Belakang ini kan kita udah sering banget nih, ngebahas HP di harga 2-4 jutaan. Jadi gue punya beberapa rekomendasi HP buat kalian yang mungkin pengen beli HP di tahun ini. Lebih tepatnya di pertengahan tahun 2023. Dan pastinya rekomendasi HP kali ini, gue jamin pasti harganya affordable banget. Karena cuma di rense harga 2-4 jutaan aja. Tapi rekomendasi kali ini gue gak ngelebihin dari 4 juta. Jadi gak usah khawatir, kalian bakalan komen. Belakang itu kan harganya 499, ya sama aja 5 juta dong. Tenang aja, gue bakalan pilih smartphone yang harganya itu di bawah 4 juta. Ya mungkin 399 itu masih masuk kali ya. Jadi langsung aja kita masuk ke rekomendasi HP yang pertama. Di rense harga 2,099 alias 2,1 jutaan. Ini paling awalan banget nih. Karena smartphone yang cocok buat harga segini yaitu Realme C53 NFC. Smartphone ini baru aja kita kemarin unboxing. Dan yang bisa dibilang cukup lumayan positif unboxing dari video tersebut. Karena memang yang unik dari smartphone ini yaitu dari segi desain. Desainnya sendiri memiliki karakter desain yang boba. Kameranya boba maksudnya. Jadi dengan konfigurasi frame yang mirip banget seperti iPhone series 13 ya teman-teman. Dan yang pasti ini memiliki icon desain yang menarik banget menurut gue. Tapi gak cuma dari desainnya aja ya menarik karena spesifikasinya pun Realme C53 NFC juga menarik banget coy. Seperti contoh layarnya yang menggunakan panel IPS beresolusi Full HD+. Dan untuk refresh rate-nya udah 90Hz. Apalagi ukuran layarnya juga besar nih yaitu 6,74 inch. Yang menariknya juga smartphone ini cukup slim alias super tipis. Jadi bisa dibilang cuma memiliki ketebalan sekitar 7,4mm aja. Menarik kan? Selain itu juga untuk SOC-nya dia pake Uni SOC T612. Yang kalo buat diajak game Mobile Legends sih udah oke banget ya. Game tipis-tipis itu oke lah. Tapi kalo buat main game berat gue kurang rekomendasiin smartphone yang satu ini. Nah untuk kameranya juga menarik banget. Karena resolusinya udah 50MP. Dan hasilnya sih bisa dikatakan oke coy. Jadi gak cuma sekedar frame kameranya aja yang oke. Melainkan hasilnya juga oke. Karena memang tuningan dari OS-nya Realme. Itu bener-bener oke banget buat hasil fotonya. Fotonya juga kerasa enak. Warnanya juga gak terlalu over. Menurut gue masih oke banget si Realme C53 NFC ini. Dan bisa bersaing bahkan sama yang di atas dari Realme C53 NFC ini. Selain itu untuk baterainya sendiri disini berkapasitas 5000mAh. Dengan dukungan fire charging 33W. Dengan spesifikasi yang diberikan dari Realme C53 NFC ini. Ada fitur yang menarik banget menurut gue. Yang lain yang ngebukkan adalah mini kapsul. Soalnya fitur ini juga hadir di Realme C53 NFC. Jadi dengan harga 2,1 jutaan. Smartphone yang satu ini menarik banget buat kalian pilih. Apalagi storage-nya juga udah cukup besar nih. Yaitu 6x128 GB. Jadi dengan harga 2,1 jutaan aja. Kalian bisa mendapatkan storage yang besar dan gak perlu ekspansi lagi. Untuk RAM Extended juga ada sampai 6 GB. So far smartphone ini oke banget. Oh iya satu lagi. Yang pastinya smartphone ini udah pake USB Type-C. Jadi udah aman banget coy. Sekarang kita naik satu tingkat sedikit. Di range harga 2,4 jutaan. Nah di range harga 2,4 jutaan ini ada Infinix Note 30. Smartphone yang baru kita unboxing kemarin juga. Ternyata smartphone ini memberikan kesan yang positif. Bahkan viewers kemarin tentang unboxing ini rame banget. Sampai tembus 70 ribu coy. Jadi memang antusias kalian terhadap smartphone yang satu ini. Yaitu Infinix Note 30. Cukup main tinggi nih. Karena memang spesifikasi yang dibawakan juga gak main-main. Di harga 2,4 jutaan. Kalian bisa mendapatkan SoC yang ganas banget. Yaitu Helio G99. Yang dimana kita tau sendiri. Chipset Helio G99 itu ngebutnya seapa. Karena memang Helio G99 adalah SoC tertinggi dari seri Helio G series ya temen-temen. Dan kalau buat diajak main game Mobile Legends lancar jaya. Apalagi game PUBG Mobile. Setting yang smooth ultra itu pun lancar. Di 40 fps. Groskopnya juga udah hardware. Jadi udah aman banget. Buat main game Gashin Impact. Gue sih belum pernah ya. Tapi yang jelas Helio G99 harusnya kuat. Karena di Infinix Note 30 Pro. Gue udah sempet ya nyobain si Genshin Impact. Dan itu lancar banget. Karena memang Infinix Note 30 dan Infinix Note 30 Pro. Itu sama-sama menggunakan SoC Helio G99. Dari segi layar pun disini juga udah oke banget. Karena disini pake panel IPS Full HD Plus 120Hz. Memang ada sedikit downgrade dari segi layarnya ini. Yang dimana si Infinix Note 12. Waktu itu pake panel bertipe AMOLED. Tapi di seri yang ini dia pake panel IPS. Ya not bad lah menurut gue. Karena improvement SoC nya itu cukup lumayan dahsyat gitu. Tapi so far so good lah. Buat layar IPS dengan referential 120Hz. Menurut gue gak komplain sih gue. Gue pun selama pake Infinix Note 30 ini gak komplain. Dari segi layarnya ini. Plan itu untuk kamera sendiri disini udah 64MP. Dan hasilnya bisa dikatakan oke. Walaupun memang tidak seoke seperti HP-HP entry level lainnya temen-temen. Tapi yang menurut gue yang lebih menarik. Untuk perekaman videonya ini bisa sampe Full HD 60Hz coy. HP entry level mana lagi coba. Di harga 2,4 jutaan yang bisa sampe rekam Full HD 60Hz. Cuma Infinix Note 30 aja coy. Yang bisa rekam sampe resolusi dan IPS setinggi itu. Untuk hasil videonya pun juga kerasa stabil coy. Nah untuk baterainya berkapasitas 5000mAh. Dengan dukungan fair charging 45W. Yang dimana ini upgrade ya. Yang sebelumnya itu cuma 33W. Dan sekarang udah 45W. Lalu untuk masalah desain bisa dikatakan berubah banget nih. Berubah total daripada si Infinix Note 12 tahun lalu. Yang dimana Infinix Note 12 tahun lalu itu kerasa biasa aja. Apalagi build quality-nya yang kurang. Tapi di Infinix Note 30 ini. Untuk masalah desainnya memiliki material yang oke. Feel saat dikenggam juga oke banget. Walaupun memang agak sedikit berat. Gue akuin. Tapi so far so good lah. Buat HP sekitaran 2,4 jutaan. Si Infinix Note 30 ini. Nah sedikit informasi juga nih. Buat kalian yang suka main game Mobile Legends banget nih anaknya ya. Cocok banget lah pake si Infinix Note 30 ini. Soalnya ketika kalian membeli Infinix Note 30 ini. Karena smartphone ini sudah kolaborasi dengan si Mobile Legends. Dan settingan buat main game Mobile Legends pun juga gak kira-kira. Udah tembus ke sampai super ultra cuy. Jadi gokil banget kan. Buat main game Mobile Legends. Smartphone ini udah enteng banget cuy. Lanjut ke smartphone urutan nomor 3. Nah kita naik ke harga satu tingkat nih. Di harga 2,7 jutaan. Di harga 2,7 jutaan memang belakangan ini gue jarang sih ngebahas HP di harga 2,7 jutaan. Karena memang minim banget. Dan gue cuma nemuin satu aja yaitu Redmi Note 12. Kenapa smartphone yang satu ini? Karena smartphone yang satu ini memiliki bahasa dan desain yang menarik banget menurut gue. Desainnya itu clean. Ada upgradean desain daripada siri sebelumnya. Dan build kualitenya juga enak banget. Apalagi smartphone ini tergolong ringan menurut gue. Selain itu untuk spesifikasi yang ditawarkan dari Redmi Note 12 juga gak main-main coy. Seperti layarnya nih yang udah pake panel AMOLED 120Hz dengan resolusi Full HD+. Jadi buat dipake apapun udah enak banget. Buat diajak nonton film, dipake Delius. Ataupun buat diajak scrolling-scrolling tipis-tipis. Smartphone yang satu ini udah enak banget. Selain itu untuk SOC-nya dia juga dimemadai. Karena pake Snapdragon 685. Di versi Indianya sih alias versi global dia pake Snapdragon 4 Gen 1 ya temen-temen. Tapi pas masuk ke Indonesia dia pake Snapdragon 685. Ya performanya sih beda tipis lah sama 6-7-8 yang di seri sebelumnya. Tapi 6-8-5 ini ada sedikit improvement sih. Buat main game-game tipis-tipis seperti Mobile Legends ataupun PUBG Mobile sih udah oke lah. Tapi memang IPS-nya gak se-stabil di Helio G99. Kenapa gak pake Helio G99 aja sekalian ya? Ya mungkin buat makanan. Tapi so far so good lah 6-8-5 ini. Karena bisa menghasilkan foto yang oke banget. Apalagi ditemani dengan konfigurasi triple camera si Redmi Note 12 ini. Dengan kamera utamanya berresolusi 48MP. Dan hasil foto-nya sih gue bisa katakan oke ya buat hape sekelasian entry level. Masih bisa sejajar lah dengan smartphone-smartphone yang sebelumnya gue kasih rekomendasiin ke kalian. Ya hasilnya itu cukup lumayan detail. Warna-nya kelihatan pucat memang. Dan kalau misalnya kita zoom juga detailnya ada sedikit menurun. Ya bisa dimaklumin lah hape dengan resolusi 48MP. Tapi cukup dibantu dengan image processingnya yaitu 685. Jadi ya hasilnya not bad menurut gue. Selain itu untuk kapasitas baterainya bisa dikatakan udah besar nih. Yaitu 5000 mAh dengan kukang fire charging 33W. Dan yang paling menarik si Redmi Note 12 ini udah pake MIUI 14. Adias MIUI yang terbaru. Menurut gue not bad lah si Redmi Note 12 ini buat kalian jadiin opsi untuk upgrade smartphone kalian. Kalau misalkan kalian ngerasa kurang gak usah khawatir. Karena rekomendasi yang nomor 4 ini gue akuin jempol AP ini cocok banget buat kalian. Karena kita harganya cuma naik sedikit. Di harga 3 jutaan. 3 jutaan itu maksudnya ya mungkin di rents harga 3 jutaan pas sampai 3,1 ya temen-temen. Nah di urutan yang satu ini ada si Infinix Note 30 Pro. Yap smartphone yang bisa gue rekomendasiin ke kalian. Karena smartphone ini kayak fitur coy. Gak percaya. Smartphone itu punya fitur wireless charging. Fitur yang gak ada dimiliki oleh brand-brand lain ataupun brand di kelasnya. Ya ataupun smartphone di kelasnya lah intinya seperti itu. Karena cuma Infinix Note 30 Pro aja yang punya fitur wireless charging. Selain itu untuk speakernya disini udah dual stereo speaker yang udah dituning langsung oleh GBL. Ya walaupun memang bukan Harman Kardon. Tapi lu tau harganya lah coy. GBL aja udah oke banget. Karena kualitas audionya sendiri udah lebih baik ketimbang kualitas audio di kelas harga yang sama coy. Selain itu untuk spesifikasinya yang ditawarkan itu gak nanggung-nanggung coy. Seperti desainnya yang keliatan premium banget. Lu bisa lihat nih desainnya full metal. Bahan materialnya juga kokoh banget. HP ini mungkin bisa lu gue nembatkan sebagai HP dengan desain terbaik di range harga 3 jutaan ya. Karena memang gak ada tuh smartphone yang memiliki desain layaknya seperti Infinix Note 30 Pro ini. Apalagi untuk bahan materialnya yang bener-bener solid. Ini sih yang gue suka. Terus juga selain itu untuk spesifikasi layarnya nih. Ya bisa gue akuiin jempol. Karena memang untuk panelnya sendiri si Infinix Note 30 Pro ini udah pake panel AMOLED 1 bilian color. Yang dimana warnanya itu bakalan lebih kaya, warnanya itu bakalan lebih detail dan bakalan jauh lebih tajam. Berkat resolusinya juga ada Full HD Plus dengan ukuran layar yang besar banget yaitu 6,78 inch. Dan refresh rate-nya udah 120Hz. Apalagi brightness-nya itu sampai 900 nits coy. Jadi buat lu pake di luar ruangan, HP ini bakalan tetep terang coy. Jadi gak usah khawatir, bakalan keliatan gelap kayak ******. Selain itu, untuk SOC-nya sendiri dia pake Helio G99. Yang tadi gue udah katakan Helio G99 ini memang SOC yang terbaik buat saat ini. Di kelasan Helio G series. Karena SOC ini doang yang menurut gue oke banget buat dipake di kelasan entry level. Dan buat dipake Mobile Legends, lancar. Genshin Impact, lancar. Walaupun memang settingan low 60fps jalan si Genshin Impact ini. Dan lancarnya paling di angka 30-38fps sih. Cuaks, tapi gak apa-apa lah. Yang penting bisa main game Genshin Impact dengan cukup... Ngelek. Selain itu, untuk APS-nya juga udah besar nih. Yaitu 5000 mAh dengan dukungan fair charging 68W. 68W fair charging yang kencang banget coy. Dan yang pasti ini udah wireless charging juga. 15W. Jadi untuk kalian gak usah khawatir lah. Baterenya bakalan kerasa lama pas waktu ngizi. Karena udah cepet banget dan udah ada fitur wireless charging juga. Nah, untuk kameranya sendiri yang gue bisa akuin jempol nih. Karena hasilnya tuh bener-bener oke banget berkat 108MP-nya ini. Jadi memang ngalaupun framenya gede, ini bukan sembarangan gede coy. Buat hasil foto gue bisa akuin jempol lah. Si Infinix Note 30 Pro ini oke banget dalam kondisi apapun. Dan improvement kamera yang bener-bener berarti itu ada di Infinix Note 30 Pro menurut gue. Karena Infinix selama ini kan kalau kita lihat hasil fotonya tuh burik ya. Tapi di Infinix Note 30 series ini bener-bener ada improvement. Salut sama King Phoenix. Jadi gue bisa akuin jempol lah. Infinix Note 30 Pro ini udah oke banget buat di range harga 3 jutaan pas. Karena smartphone ini doang. Yang memberikan experience lebih ketimbang smartphone-smartphone lain. Tapi kalau misalkan kalian masih ngerasa kurang, gak usah khawatir. Kita naik sedikit satu tingkat di harga 3,4 jutaan. Di harga 3,4 jutaan ini sih bisa dikatakan cuma ada 1-2 HP aja sih. Tapi gue bakal masukin mungkin 2 HP aja kali ya. Dan kalian bisa pilih salah satunya. Yang pertama yaitu Galaxy A24. Yang sebelumnya udah kita sempat review juga ya. Semaranya satu ini. Itu kalau misalkan kalian pemuja Samsung. Tapi kalau misalkan kalian pemuja Xiaomi. Bisa kalian pilih si Redmi Note 12 Pro. Cuman kalau gue pribadi sih ya. Karena memang gue ya mementingkan akan spek gitu ya. Gue lebih milih si... Nungguin ya. Si Redmi Note 12 Pro. Ya karena memang gak cuman dari segi daul ulangnya aja. Eh maksudnya gak cuman dari segi desainnya aja. Si Redmi Note 12 Pro ini menarik. Tapi dari segi spesifikasi smartphone yang satu ini menarik banget. Seperti SOC-nya yang pake Snapdragon 732G. Alias SOC lawas. Tapi walaupun SOC lawas. Performance yang diberikan udah oke banget lah. Smartphone yang satu ini. Buat diajak main game. Seperti Game Bob Legends. Game PUBG Mobile. Udah oke lah. Tapi buat main game Genshin Impact. Autor rumah sakit sih. Panas. Selain itu untuk layarnya yang menarik banget nih. Karena dipake panel AMOLED. 120Hz Dolby Vision. Dengan tingkat brightness sampai 700 nits. Memang untuk masalah layar ini bisa dikatakan oke banget. Apalagi buat desainnya yang menarik banget nih. Karena desainnya pake pansol ya temen-temen. Terus juga baterenya sama. Yaitu 5000 mAh. Dengan dukungan fire charging 67 Watt. Yang upgrade. Melainkan ya temen-temen. Ya yang sebelumnya itu cuma 33 Watt. Dan disini udah sampai 67 Watt. Lalu untuk kamera sendiri. Disini memiliki konfigurasi quad camera. Dengan kamera utamanya itu berasalusia 180MP. Hasilnya sih bisa dikatakan oke ya menurut gue ya. Tapi entah kenapa gue lebih milih si Samsung Galaxy A24. Walaupun memang Samsung Galaxy A24 pake si Helio G99. Tapi hasil foto yang diberikan dari Galaxy A24 menurut gue oke banget. Dan kalau di compare head to head. Gue kayaknya untuk soal kamera lebih milih A24 nih. Ketimbang Redmi Note 12 Pro ini. Memang di range harga 3,4 jutaan ini agak sedikit bingung nih. Entah milih Redmi Note 12 Pro atau Galaxy A24. Mungkin bagian yang satu ini opsional aja. Bisa kalian baca-baca sedikit. Ataupun bisa nonton review gue nih. Mengenai kedua smartphone yang satu ini. Karena ada plus minusnya juga menurut gue. Ketika kalian menggunakan Samsung device ya temen-temen. Bakal lebih enak banget dari segi ekosistem. Terus juga sistem UI. Sama setelah lagi ya hasil kameranya yang bakal lebih bagus. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan Redmi. Ya salah satunya itu adalah SOC-nya yang cukup memadai. Yaitu 732G. Baterainya yang lebih oke. Dan juga masalah flash charging yang jauh lebih tinggi. Ya menurut gue opsional lah. Di harga 3,4 jutaan. Jadi langsung aja kita beralih ke range harga yang terakhir. Smartphone posisi nomor 7. Yang lainnya yang gak bukaan adalah Poco X5 5G. Di range harga 3,8 jutaan. Smartphone yang satu ini selalu gue berikan rekomendasi ke kalian. Karena cuma smartphone yang satu ini doang. Yang mendominasi pasar di range harga 3,8 jutaan. Dan yang pasti spesifikasinya pun yang diberikan udah gak main-main nih. Seperti SOC-nya yang pake SOC badut. Yang lainnya yang bukaan adalah 695. Tapi walaupun ini SOC badut. Bukan berarti SOC ini jelek. Itu pun kalo kata nyantai. Karena artinya dari SOC badut. Banyak banget smartphone-smartphone lain di kelas harga yang sama. Yang pake SOC 695. Memang nyantai tuh kalo ngomong kadang-kadang suka bener ya. Apalagi Bamanggeri tuh. Gak abis pikir gitu ya. Tapi yang jelas SOC 695 ini bukan SOC yang main-main coy. SOC yang ngebut. Buat main game stabil. Dan juga anti panas. Itu sih yang paling penting menurut gue. Selain itu untuk layarnya juga udah pake Super AMOLED. Layar yang enak banget nih. Dengan panel Super AMOLED kita bisa mengekspor gambar yang lebih natural. Lebih mantep. Lebih detail. Apalagi resolusinya yang udah Full HD+. Dengan refresh rate udah 120Hz juga. Jadi buat scrolling itu udah enak banget coy. Selain itu untuk speakernya udah dual stereo speaker atas bawah. Yang pastinya. Dan kualitasnya juga udah oke. Selain itu untuk baterai sendiri berkapasitas 5000mAh. Dengan tukung fair charging 33W. Ya memang standar banget. Dan untuk kamera sendiri memiliki setup triple camera. Dengan kamera utamanya itu beresolusi 48MP. Dan buat hasil fotonya sih memang gue bisa akuin. Si Poco X5 5G ini agak sedikit kurang dari sektor kamera. Tapi bisa kita maklumin lah. Karena memang DNA-nya Poco itu bukan di sektor kamera. Ya buat hasil foto yang kayak gini sih menurut gue udah oke banget. Apalagi untuk kelasan smartphone mid-trend. Karena memang smartphone yang satu ini masuk ke sektor kelasan mid-trend. Tapi walaupun begitu desain yang diberikan dari Poco X5 5G ini oke banget. Apalagi warna yang biar gue pegang ini. Warnanya cakep, tipis, slim, dan juga ringan yang pastinya. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalo misalnya kalian pengen nanya secara privat bisa langsung DM di Instagram kita di SRP Tekno. Dan channel pamit sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time. Goodbye. Bye-bye. Duh, 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 duh. Eh, ini mah air, phone juh. Kalo. Terima kasih.